Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Insan Catur Jumpa lagi dengan saya Muhammad Satibi Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas partai catur legendaris Antara Mikota melawan Georgi Tringov Mikota bermain sebagai pemain putih Dan Georgi Tringov bermain sebagai pemain hitam Seperti apa langkah-langkah terbaik Dari Mikota, mari kita simak Langsung langkah-langkahnya Langkah pertama E4 Selanjutnya Pion G6 Langkah Pion G6 ini merupakan ciri khas Dari pembukaan Modern Defense Atau pertahanan Modern Selanjutnya langkah dari Mikota Pion D4, Gajah G7 Kuda C3, Pion D6 Kuda F3, Pion C6 Gajah G5 Menteri B6 mengancam Pion di petak B2 Selanjutnya Menteri D2 Dibiarkan saja Pion di petak B2 Oleh Mikota Selanjutnya Tringov menerima pengorbanan Dari Mikota dengan cara Menteri kali B2 Selanjutnya B1 Menteri A3 menghindar saja Selanjutnya Gajah C4 Nah sampai disini Mikota kehilangan satu Pion Namun perwira-perwira dari Mikota Sangat aktif sekali ya Dan siap untuk menyerang Berbanding terbalik dari lawannya Pemen hitam yang perwiranya masih di bawah Dan belum berkembang Selanjutnya Tringov Melangkahkan Menteri A5 Mikota membalas dengan langkah Rokade pendek Pion E6 Benteng F1 A6 Gajah F4 Mengancam Pion di petak D6 Selanjutnya pemain hitam menangkah E5 Berniat untuk menobrak Pion sentrumnya Sekaligus membuka jalur di petak pusat Selanjutnya Pion D makan Pion E5 Pion D makan Pion E5 Dan selanjutnya langkah dari Mikota Menteri D6 Ini langkah sihir dari Mikota ya Mengorbankan salah satu perwiranya Di petak C3 Kuda di petak C3 Dan gajah di petak E4 Dikorbankan oleh Mikota Namun Dengan langkah sihir ini Permainan menjadi Unggul putih ya Apapun langkahnya dari pemain hitam Itu Menjadi serba salah Dan pertahanan hitam menjadi acak-acakan ya Kita buktikan ya Apabila Langkah dari pemain hitam Memakan gajah E kali F4 Dimakan Gajah di petak F4 Maka analisanya Kuda D5 C kali D5 Pion E kali D5 Skak Gajah E6 Pion D kali E6 F5 Benteng kali B7 A4 Menteri A4 Maksudnya Pion E7 Kuda D7 Gajah F7 Skak Raja kali F7 E8 Jadi gajah saja Skak Benteng kali E8 Kuda G5 Skak mat Jadi seperti itu Analisanya kira-kira ya Kita kembalikan posisinya Di Menteri D6 Jadi apabila Pemain hitam Memakan gajah Di petak F4 Maka analisanya Seperti itu Lalu Tringov Memilih langkah Menteri Kali C3 Diterima Pengorbanan Kuda Di petak C3 Sebelum kita Membahas Langkah dari Pemain hitam Langkah asli Dari pemain hitam Kita akan Analisa dulu Selain langkah Dari Menteri Kali C3 Kita kembalikan Posisinya Di Menteri D6 Apabila Analisanya Pemain hitam Tidak menerima Salah satu Pengorbanan Dari Mekletal Misalnya Pemain hitam Langkah Gajah F8 Berniat Mengusir Menteri Karena ini Menteri disini Berbahaya sekali Maka langkah selanjutnya Kira-kira Analisnya akan Seperti ini Menteri Kali E5 Skak Menteri Kali E5 Kuda Kali E5 Gajah H6 Gajah G3 Gajah G7 Kuda Kali F7 Dikorbankan Kuda di petak C3 Gajah Kali C3 Kuda D6 Skak Raja D7 Benteng E3 Gajah D4 Benteng D3 B5 Mengancam Benteng Kali D4 Pion B Makan Gajah Di petak C4 Kuda Kuda Kali C4 Skak Raja E7 Gajah H4 Skak Raja F7 Kuda D6 Skak Raja G7 Kuda Kali C8 Nah Kira-Kira Analisanya Hasil akhirnya Akan seperti ini Mikota Akan Mendapatkan Keunggulan Dua pion Sekaligus Keunggulan Posisi Dan tentunya Di posisi Seperti ini Akan Lebih mudah Mikota Meraih Kemenangan Kita kembalikan Posisinya Di Menteri D6 Tetapi Tringov Tidak Melangkahkan Gajah Ke petak F8 Tringov Melangkahkan Menteri Kali C3 Diterima Pengorbanan Kuda Mikota Di petak C3 Lalu Langkah selanjutnya Dari Mikota Benteng E D1 Mengancam Mat Di petak D8 Kuda D7 Ditutup saja Jalur menterinya Selanjutnya Gajah Kali F7 Skak Dikorbankan Lagi Perwira Dari Mikota Selanjutnya Ini Paksaan Raja Kali F7 Harus dimakan Selanjutnya Kuda G5 Skak Raja E8 Menteri E6 Skak Nah Di langkah ke 17 Ini Giorgi Tringov Menyerah Ya Karena Di langkah berikutnya Atau dua langkah Selanjutnya Itu Skak Mat Jadi Apabila Ditutup Kuda E7 Maka langkah selanjutnya Dari Mikota Menteri F7 Skak Raja D8 Kuda E6 Skak Mat Jadi Seperti itu Langkah-langkah Sihir Dari Mikota Terima kasih Sahabat telah menonton Jangan lupa like Share Subscribe Gensuna Sumus Jangan lupa like Sihir